Pemirsa kita beralih ke informasi lain, polisi tetapkan 5 tersangka dalam kasus pengeroyokan lansia hingga tewas di kawasan Pulau Gadung, Jakarta Timur. Motif tersangka tega menganiaya korban, lantaran terprovokasi dengan teriakan maling. Polda Metro Jaya dan Polres Metro Jakarta Timur meringkus 5 pelaku pengeroyokan lansia berusia 89 tahun yang tewas karena dihakimi masa dan dituduh maling di kawasan Jalan Pulau Kambing, Cakung, Jakarta Timur minggu dini hari lalu. Dari 14 saksi yang diperiksa, penyidik menetapkan 5 tersangka pengeroyokan terhadap korban dengan tangan kosong dan juga melakukan pengerusakan terhadap mobil yang dikendarai korban. Kabit Humas Polda Metro Jaya Kombes Edzulpan menyatakan para pelaku menganiaya korban murni karena terprovokasi usai korban diteriaki sebagai maling mobil. Para pelaku dijerat pasal 170 KUHP tentang penganiayaan hingga menyebabkan kematian dengan ancaman hukuman 12 tahun penjara. Sementara hasil pemeriksaan kita seperti itu ya, dan dugaan serta pengakuan para tersangka demikian. Namun demikian seperti saya sampaikan tadi bahwa penyidik tidak berhenti sampai di sini untuk menangani kasus ini. Artinya kita akan kembangkan terus lebih dalam lagi terkait dengan beberapa orang yang terlihat di video tersebut. Ya khususnya pada TKP akhir, terjadinya pengerusakan dan pengeroyokan yang memperlihatkan berapa orang ada di situ. Kita sudah memiliki datanya. Sementara itu jenazah korban Huyanto Halim dikremasi di rumah duka Grand Haven Fluid, Jakarta Utara. Tim Liputan Ainews melaporkan. Tim Liputan Ainews melaporkan.